Intro Memiliki usaha sambingan merupakan salah satu cara meningkatkan pendapatan seseorang Biasanya karyawan yang ingin mendapatkan pemasukan tambahan selain gaji Mencoba untuk merintis usaha sambingan ini Bahkan banyak yang bisnis sambingannya tersebut menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari pendapatan utamanya Salah satu usaha sambingan yang banyak diminati adalah usaha rumahan Usaha atau bisnis rumahan memang memiliki keunggulan tersendiri Karena dapat dikerjakan dari rumah dan juga tidak memerlukan biaya yang besar Namun pendapatan yang diperoleh cukup besar Tergantung bagaimana cara mengelolahnya Bagi Anda yang memiliki usaha sambingan, berikut kami tulis beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum memulai usaha sambingan yang Anda inginkan Sebenarnya, minat dalam bisnis adalah faktor utama yang harus dipastikan ada dan kadernya besar Karena minat ini yang nantinya membuat Anda konsisten dalam menjalankan usaha rumahan yang Anda bangun Biasanya faktor tingginya minat ini akan mempengaruhi tingkat daya cuang dan mental Anda dalam menghadapi segala masalah dalam bisnis yang Anda hadapi nanti Jika minat terhadap bisnis rendah, kemungkinan akan cepat menyerah atau sering mengeluh ketika menghadapi masalah dalam bisnis yang dirintis Sebenarnya, banyak usaha rumahan yang bisa dilakukan Misalnya, bagi Anda yang tinggal di perumahan yang mayoritas penduduknya seorang pekerja Maka jasa penitipan anak merupakan salah satu peluang usaha rumahan yang bisa diambil Selain itu, juga bisa melakukan usaha laundry dan juga makanan yang cocok untuk masyarakat perumahan yang mayoritas adalah pekerja Banyak peluang usaha lain yang saat ini menjadi tren Misalnya, jasa foto, pre-wedding atau pernikahan Jasa make-up, persewaan alat pesta, dan masih banyak lagi yang lainnya Namun, usaha rumahan tersebut tidak semua orang bisa melakukannya dengan baik Karena memerlukan keahlian khusus, selain itu juga waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan untuk memulai juga relatif besar Jika Anda tidak memiliki waktu, tenaga, dan biaya yang besar, maka Anda bisa mencoba usaha rumahan yang selainnya Salah satu pilihan lain dalam usaha rumahan adalah bidang digital Hanya dengan memanfaatkan laptop, komputer, dan koneksi internet yang lancar Banyak orang yang mengakui bahwa bisnis digital lebih menghemat waktu, tenaga, dan juga anggaran Jadi, hal ini bisa menjadi pilihan yang tepat bagi karyawan yang ingin memiliki usaha sampingan di rumah Banyak pilihan bisnis digital yang bisa dilakukan di rumah Di antaranya, Anda bisa jualan online dengan menggunakan beberapa platform marketplace online seperti Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya Selain itu, Anda juga bisa mencoba menjadi publisher digital Misalnya menjadi blogger, youtuber, dan sebagainya Banyak juga proyek online yang bisa menjadi peluang Anda Asal Anda memiliki keahlian tertentu, maka Anda bisa mengambil salah satu proyek online yang tersedia di situs freelancer, baik lokal ataupun internasional Jika Anda adalah seorang karyawan yang punya usaha rumahan, maka Anda harus bisa mengatur waktu dengan baik antara mengurus usaha yang Anda jalankan dan pekerjaan utama Anda Hal ini agar keduanya berjalan dengan baik dan beriringan, sehingga tanggung jawab Anda sebagai karyawan tidak terabaikan Perencanaan bisnis yang matang juga perlu disiapkan agar bisnis yang Anda jalankan bisa tumbuh Terarah, cepat, dan terus meningkat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!